Ruang rahasia selebar seribu meter itu masih diselimuti oleh formasi lima tertinggi. Ruang rahasia remang-remang, dan ada jejak pertempuran besar di tanah. Namun, altar warna-warni setinggi seratus meter telah menghilang tanpa jejak. Long Zai Tian melihat ke ruang rahasia yang kosong, benar-benar tercengang. Tubuhnya menegang di tempat, matanya terbuka lebar saat dia menatap ruang kosong. Setelah beberapa saat, ketika dia sadar kembali, dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar, dan dia meraung dengan marah, Jitian Sing. Keubajingan yang pantas dibacok sampai mati. Kamu sebenarnya, benar-benar mencuri altar 10 ribu guku. Bagaimana ini mungkin? Dia awalnya berpikir bahwa dengan lima formasi tertinggi dan altar 10 ribu gu, mereka akan dapat melepaskan kekuatan yang menakutkan. Jitian Sing ditekan di altar 10 ribu gu, dan hanya kematian yang menunggunya. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Tapi sekarang, enam jam telah berlalu, dan bukan hanya Jitian Sing tidak mati, dia bahkan mencuri altar 10 ribu gu. Longzai Tian tidak pernah bisa membayangkan kejadian yang begitu mengejutkan. Dia mengutuk dengan marah, dan segera menggunakan teknik rahasia, menggunakan kekuatan jiwa dewanya untuk merasakan aura 10 ribu gu altar, dan untuk menemukan lokasinya. Namun, dia membuat segel tangan dengan kedua tangan, dan menggunakan teknik rahasia tiga kali berturut-turut, tapi dia masih tidak bisa merasakan aura 10 ribu gu altar. Adapun lokasi altar 10 ribu gu, dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Hubungan jiwa dewanya dengan 10 ribu gu altar benar-benar terputus. Ah, Jitian Sing, kamu binatang tercela, kamu benar-benar menghapus jejak jiwaku. Longzai Tian sangat marah hingga dia menjadi gila, dan dia meraung histeris, matanya memerah darah. Altar 10 ribu gu adalah rahasia dan kartu truf terbesarnya, dan itu lebih penting daripada hidupnya. Sekarang dia tidak bisa membunuh Jitian Sing, dan sebaliknya membiarkan Jitian Sing mencuri altar 10 ribu gu, dia benar-benar menderita kerugian ganda. Selain itu, Jitian Sing mengetahui rahasia altar 10 ribu gu dan dewa-dewa. Altar telah jatuh ke tangan Jitian Sing, dia pasti akan menggunakan miriat gu altar untuk membuat keributan yang lebih besar. Longzai Tian memiliki firasat bahwa badai yang lebih besar akan segera datang. Dia akan jatuh ke dalam situasi tanpa harapan di mana dia akan sendirian dan tanpa bantuan. Ketika dia memikirkan hal ini, dia sangat marah hingga hampir muntah darah. Dia mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Namun, dia tahu bahwa itu sudah terjadi. Tidak peduli seberapa marahnya dia, itu tidak akan berguna. Masalah mendesak sekarang adalah menemukan cara untuk mengejar Jitian Sing dan merebut kembali miriat gu altar. Dia baru saja menghapus Divine Soul Imprinku. Dia pasti belum lari jauh. Longzai Tian menjadi tenang dan bergumam dengan wajah muram. Dia dengan cepat berbalik dan meninggalkan ruang rahasia. Ketika dia kembali ke Istana Naga Tersembunyi, langit sudah cerah. Hari baru telah tiba, tetapi suasana di Istana Naga Terbang sangat mencekam. Longzai Tian segera mengumpulkan semua kapten dan komandan pengawal kekaisaran, dan memberi mereka perintah untuk memimpin semua pengawal kekaisaran untuk mencari. Selain itu, dia juga mengerahkan puluhan ribu penjaga kota-kota Naga Terbang, serta ahli elit dari selusin pasukan, untuk mencari di dalam dan di luar kota Naga Terbang. Dia memberikan perintah kematian. Bahkan jika mereka harus menggali tiga kaki ke dalam tanah, mereka harus menemukan Jitian Sing dan mengambil kembali miriat gu altar. Ketika perintahnya diturunkan, seluruh Flying Dragon City dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Lebih dari 30 ribu pengawal kota dibagi menjadi lebih dari 300 tim yang terdiri dari 100 orang, dan mereka mencari 10 ribu mil di sekitar Flying Dragon City. Lebih dari 500 ahli elit dari lebih dari selusin pasukan juga dibagi menjadi puluhan tim kecil, dan mereka melakukan pencarian karpet di kota. Seluruh Flying Dragon City telah memasuki keadaan darurat militer. Semua gerbang kota dan jalan-jalan penting dijaga ketat. Pagi-pagi sekali, Flying Dragon City berada dalam kekacauan. Suasananya sangat tegang, dan situasinya sangat suram. Ketika warga kota melihat pemandangan seperti itu, mereka semua kaget dan bingung. Mereka semua berdiskusi dan bertanya tentang apa yang telah terjadi. Ketika ribuan tamu di Istana Naga Terbang terbangun, mereka juga menemukan bahwa suasana di Istana tegang dan mencekik. Semua orang bingung, apa yang sudah terjadi. Banyak orang menduga bahwa suara keras yang mereka dengar tadi malam bukan disebabkan oleh kultivasi pangeran ketiga, tetapi karena sesuatu telah benar-benar terjadi. Tamu yang tak terhitung jumlahnya memiliki firasat bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi di Istana Naga Terbang, itulah sebabnya pangeran ketiga sangat marah. Semua orang takut mendapat masalah, jadi mereka semua mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan Istana Naga Terbang secepat mungkin. Namun, pangeran ketiga menutup pintu dan tidak melihat siapapun, juga tidak mengizinkan para tamu pergi. Istana Naga Terbang tidak hanya mengaktifkan formasi pertahanan, mereka juga mengirimkan penjaga yang tak terhitung jumlahnya untuk menjaga pintu masuk dan berbagai pintu keluar. Lebih dari seribu tamu terjebak di Istana Naga Terbang tidak dapat pergi untuk saat ini. Ini menyebabkan semua orang menjadi lebih bingung, dan mereka merasa situasinya serius. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat, diam-diam menebak dan menganalisis, dan banyak rumor menyebar. Singkatnya, seluruh Istana Naga Terbang dan bahkan seluruh Kota Naga Terbang jatuh ke dalam ketegangan dan kekacauan. Titik. Semua orang di kota sedang mencari Jitian Singh, mencari jejak dan keberadaannya. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa dia sama sekali tidak meninggalkan Kota Naga Terbang, dan bahkan berada di Istana Naga Terbang. Ketika dia menghapus jejak jiwa dewa Long Zaitian, Long Zaitian segera merasakannya, dan jiwa dewanya merasakan sakit yang menusuk. Dia merasakan ada yang tidak beres, jadi dia segera bergegas kembali ke Istana Naga Tersembunyi dan memasuki ruang rahasia untuk memeriksa situasinya. Pada saat itu, Jitian Singh baru saja menghapus jejak jiwa dewanya, mengecilkan altar 10.000 gu setinggi 100 meter menjadi seukuran telapak tangan, dan menyimpannya di dunia pedang. Ruang rahasia dilindungi oleh lima formasi surgawi tertinggi, dan pertahanannya sangat kuat. Jitian Singh tidak punya waktu untuk menghancurkan formasi, dan Long Zaitian sudah tiba. Pada saat kritis, dia hanya bisa bersembunyi di bawah tanah di ruang rahasia, mencoba yang terbaik untuk menahan auranya dan bersembunyi. Meskipun dia telah merebut altar 10.000 gu, dan dengan kekuatannya, dia bisa mengalahkan Long Zaitian. Tapi ini bukan tujuan utamanya. Selain itu, terlalu berbahaya untuk melawan Long Zaitian secara langsung. Flying Dragon City adalah wilayah Long Zaitian, dan ada puluhan ribu ahli di kota, serta ratusan ahli seni bela diri. Jika dia ditemukan oleh Long Zaitian, dia pasti akan dikepung oleh para ahli dan ahli di kota. Setelah masalah meledak, dia tidak akan bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, dan nyawanya akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, dia memilih bersembunyi untuk sementara waktu, menghindari deteksi Long Zaitian. Setelah Long Zaitian memasuki ruang rahasia dan menemukan bahwa altar 10.000 gu telah menghilang, dia sangat marah hingga dia hampir memuntahkan darah dan kehilangan akal sehatnya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak cukup rasional dan tenang, jadi tentu saja dia tidak menemukan Jitiansing. Setelah memastikan bahwa altar 10.000 gu telah dicuri, dia buru-buru meninggalkan ruang rahasia dan mengerahkan para penjaga dan ahli untuk mencari jejak Jitiansing. Setelah dia meninggalkan ruang rahasia, Jitiansing diam-diam memecahkan lima formasi surgawi tertinggi dan diam-diam melarikan diri dari istana naga terbang. Dia menggunakan earth escape teknik dan melakukan perjalanan seribu meter di bawah tanah, melarikan diri dari Flying Dragon City dengan santai. Meski ada puluhan ribu penjaga kota dan puluhan pakar elit mencarinya kemana-mana, tidak ada yang bisa mendeteksi jejaknya. Namun, tidak ada yang bisa menyelidiki seribu meter di bawah tanah, dan tidak ada yang bisa menemukan aura atau jejaknya. 1122 Pada saat yang sama, Long Zaitian akhirnya tenang. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, dia menyadari bahwa dia mungkin telah dibutakan oleh amarahnya. Saat itu, situasinya mendesak, Jitiansing mungkin tidak meninggalkan ruang rahasia, tetapi bersembunyi di sudut ruang rahasia. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat kembali ke ruang rahasia bawah tanah dan melepaskan kekuatan jiwa ilahinya, dengan hati-hati mencari setiap jengkal tanah dan ruang. Namun, saat ini, Jitiansing sudah beberapa ratus li jauhnya. Dia terbang tinggi di langit, kembali ke sentral kontinen City. Hasilnya jelas, Long Zaitian menghabiskan satu jam, membalikkan ruang rahasia, tetapi masih tidak dapat menemukan Jitiansing. Dia benar-benar marah dan menjadi gila, mengutup dan mengaum dengan gila-gilaan di ruang rahasia, mengayunkan tinjunya dengan liar, menghancurkan ruang rahasia itu hingga berkeping-keping. Satu jam kemudian, dia keluar dari ruang rahasia dengan ekspresi muram, auranya sedingin es. Setelah putaran ventilasi gila, dia akhirnya tenang, mendapatkan kembali kebijaksanaan dan ketenangannya yang biasa. Dia meramalkan bahwa altar 10 ribu gu akan dicuri, dan akan ada serangkaian konsekuensi. Jitiansing pasti akan menggunakan ini sebagai dali untuk membalas dendam padanya, membunuhnya dan merusak reputasinya. Maka, setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, dia mulai membuat pengaturan terlebih dahulu, meminimalkan kerugian dan mengurangi dampak masalah ini padanya. Beberapa rencana perlu ditangguhkan dan diakhiri, beberapa hal perlu dilakukan sesegera mungkin. Ada juga beberapa orang yang perlu disingkirkan secepat mungkin. Lagipula, dia memiliki terlalu banyak dosa dan kekurangan yang perlu ditutupi dan dihapus secepat mungkin. Ketika Jitiansing kembali ke Central Continent City, hari sudah siang. Dia pergi ke Flying Dragon City kali ini untuk berpartisipasi dalam perayaan ulang tahun Long Zaitian, yang merupakan risiko besar. Tapi semakin besar risikonya, semakin besar hadiahnya. Apa yang dia peroleh hanyalah kejutan besar. Setelah kembali ke Istana Tiansing di Kediaman Raja, dia duduk di ruang belajar untuk beristirahat, mengeluarkan altar 10 ribu gu dan memainkannya di tangannya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa setelah begitu banyak liku-liku, akhirnya menjadi situasi saat ini. Saya awalnya berpikir bahwa Long Zaitian itu jahat dan tercelah, sangat cerdas, dan sangat sulit untuk dihadapi. Saya harus menghabiskan banyak waktu untuk menjalankan rencana itu selangkah demi selangkah, memotong sayapnya sedikit demi sedikit, dan akhirnya membunuhnya. Saya tidak berharap dia begitu terburu-buru untuk menyingkirkan saya. Sebaliknya, saya mengambil kesempatan untuk mengambil tindakan drastis terhadapnya. He he, sekarang kartu truf ada di tanganku, kematian Long Zaitian telah tiba. Dia bergumam pada dirinya sendiri sambil memegang altar 10 ribu gu di telapak tangannya, melepaskan cahaya lima warna yang menyelaukan. Long Zaitian mampu mengendalikan Duan Muhuang, Murong Zheng, jenderal ilahi dari hutan belantara barat, leluhur klan besar, dan tuan kota yang kuat itu karena altar 10 ribu gu. Orang-orang itu telah diracuni olehnya. Jika mereka tidak ingin mati, mereka harus mendengarkan dia. Sekarang karena miriat gu altar ada di tangan saya, saya harus segera memperbaiki artefak dewa jalur gu ini dan mendapatkan kendali penuh atasnya. Karena itu, mereka yang telah diracuni harus mematuhi perintahku, atau mereka akan mati karena racun itu. Ji Tian Xing bergumam pada dirinya sendiri. Dalam benaknya, dia sudah punya rencana untuk berurusan dengan Long Zaitian. Namun, untuk menjalankan rencana itu, dia harus menyempurnakan miriat gu altar terlebih dahulu. Setelah mengambil keputusan, dia memanggil pengurus rumah tangga dan memberinya beberapa instruksi. Dia akan memasuki ruang rahasia untuk berkultivasi dalam pengasingan. Namun, pengurus rumah memberitahunya bahwa penjaga Istana Cloud Soul telah mengirim surat kepadanya kemarin malam, dan pengurus rumah harus menyerahkannya secara pribadi. Dia membawa surat itu kembali ke kamarnya, membuka amplop tersegel dan mengeluarkan surat di dalamnya. Ada beberapa baris kata-kata indah yang tertulis di kertas Golden Foy B berkualitas tinggi. Itu adalah tulisan tangan Yun Yao. Tian Xing, saya sudah bangun beberapa hari yang lalu. Tubuh saya saat ini dalam kondisi sangat baik, dan tidak ada yang salah dengan itu. Tolong jangan khawatirkan saya. Bencana ini telah berlalu, dan saya juga mendapat manfaat darinya. Saya telah menyatu dengan kekuatan mutiara ilahi Neptunus, dan kekuatan saya telah meningkat sepuluh kali lipat. Saya telah mencapai surga asal tahap ke-9. Saya ingin segera kembali ke Monark Residence dan berbagi kegembiraan ini dengan Anda. Namun, saya tahu bahwa Anda memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan Anda tidak dapat memisahkan diri. Selain itu, kultivasi saya meningkat pesat, dan fondasi seni bela diri saya tidak stabil. Saya perlu mengasingkan diri selama beberapa waktu untuk menstabilkan kultivasi saya. Saya akan tinggal di Cloud Soul Palace untuk memulihkan diri. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Urus saja urusanmu sendiri. Setelah saya menyelesaikan pengasingan saya, saya akan kembali ke Monark Residence untuk mencari Anda. Kami akan berbicara tatap muka kalau begitu. Setelah membaca isi surat itu, Jitiansing menyimpannya dan memperlihatkan wajah penuh senyuman. Matanya melonjak karena kepuasan dan keterkejutan. Ini bagus. Yao Yao akhirnya bangun. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mendapat manfaat dari bencana dan mencapai tingkat ke-9 dari tahap asal langit setelah itu. Ini telah menyelamatkan 10 tahun kultivasinya yang keras. Dengan bakatnya, dia akan dapat mencapai tahap pemurnian jiwa paling lama dalam setahun. Dia dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan untuk Yun Yao. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang dan pergi ke ruang kerja untuk menulis tiga surat rahasia. Dia meminta pengurus rumah untuk mengirim dua surat ke Cloud Soul Palace. Surat pertama untuk Yun Yao, dan surat kedua untuk Yun Zhongqi. Dalam surat itu, Jitiansing menyebutkan bahwa dia pergi ke pesta ulang tahun pangeran ketiga dan mengambil altar 10 ribu gu. Dia memberitahu Yun Zhongqi tentang rencananya dan meminta Yun Zhongqi untuk membantunya menangani Long Zaitian. Adapun surat ketiga, itu untuk Long Yun Xiao. Isi surat-surat itu serupa. Dia memberitahu Long Yun Xiao tentang apa yang terjadi dan meminta Long Yun Xiao untuk membantunya menjalankan rencananya. Kali ini, dia ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan Long Zaitian. Dia tidak akan memberinya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Setelah pengurus rumah pergi dengan tiga surat, dia pergi ke ruang rahasia dan fokus untuk memperbaiki altar 10 ribu gu. Struktur dan kontrol altar 10 ribu gu sangat mendalam dan rumit. Namun, dia mengendalikan kekuatan ilahi murni dari gudau. Dia bisa menggunakan kekuatan suci gudau untuk memurnikan altar dan menyelamatkan banyak masalah. Selama lima hari, dia berkultivasi dalam pengasingan di ruang rahasia dan memurnikan altar 10 ribu gu. Setelah lima hari lima malam berkultivasi, dia sepenuhnya mengendalikan delapan belas formasi inti dan meninggalkan jejak jiwa ilahinya di dalamnya. Mulai sekarang, jiwa kehidupannya terhubung ke altar 10 ribu gu. Altar 10 ribu gu benar-benar telah menjadi harta sihirnya. Dia bisa menggunakan dan mengendalikannya seolah-olah itu adalah lengannya sendiri. Tentu saja, harta sihir di atas alam jiwa semuanya memiliki teknik kontrol yang sesuai. Dia tidak memiliki tekniknya, jadi dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuh dari altar 10 ribu gu. Dia tidak bisa menggunakan banyak efeknya. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia memiliki banyak peluang untuk menemukan teknik di masa depan. Pada pagi hari ke-6, dia mengakhiri pengasingannya dan keluar dari ruang rahasia. Ketika dia kembali ke kamarnya, seorang penjaga datang untuk melaporkan bahwa Master Cloud Soul Palace dan Kaisar telah tiba dan sedang menunggu di ruang kerja. Dia tersenyum, dan matanya bersinar dengan antisipasi. Dia dengan cepat berjalan ke ruang kerja. 1.123 Di ruang belajar antik, ada pembakar dupa perunggu yang mengeluarkan asap. Matahari pagi yang hangat bersinar melalui jendela ke ruang belajar, memantulkan warna kemasan di lantai. Yun Zhongqi, yang mengenakan jubah ungu, dan Long Yun Xiao, yang mengenakan jubah emas, sedang duduk di meja, berbicara dengan suara rendah. Selama bertahun-tahun, mereka berdua tidak bertemu berkali-kali. Terakhir kali mereka bertemu adalah di jamuan ulang tahun Miracle Dr. Bailey. Namun keduanya tak banyak bicara. Keduanya ingin menghindari kecurigaan, agar tidak mempermalukan Ji Tian Xing dan Yun Yao. Lagi pula, Ji Tian Xing adalah menantu dari Cloud Soul Palace. Sekarang, keduanya bertemu lagi di istana Tian Xing karena surat Ji Tian Xing. Yun Zhongqi sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tersenyum dan mengelus jenggotnya. Dia memuji, saya benar-benar tidak berharap Tian Xing memberi kami kejutan yang begitu besar. Selama bertahun-tahun, Pangeran Ketiga telah mengendalikan keluarga Duan Mu dan Murong. Dia selalu agresif dan ingin menghancurkan Cloud Soul Palace. Saya awalnya berpikir bahwa kami akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengalahkan Pangeran Ketiga dan sepenuhnya menyingkirkan masalah ini. Itu juga akan sangat merugikan kita. Saya tidak menyangka Tian Xing akan menggunakan metode yang begitu sederhana dan kejam untuk mengambil kartu truf Pangeran Ketiga. Tian Xing adalah bintang keberuntungan keluarga Yun kami. Dia akan menyelamatkan dan mengubah nasib Cloud Soul Palace. Yun Zhongqi sangat puas dengan Ji Tian Xing dan memujinya. Long Yun Xiao juga mengangguk setuju. Dia tersenyum dan berkata, Ji Tian Xing bukan orang biasa. Dia sangat berbakat dan caranya melakukan sesuatu tidak dapat diprediksi. Dia selalu dapat menciptakan segala macam keajaiban. Long Zaitian adalah musuh terbesar raja ini. Untuk melawannya, raja ini telah bekerja keras selama 10 tahun. Saya awalnya berpikir bahwa akan memakan waktu setidaknya 10 tahun untuk sepenuhnya mengalahkan Long Zaitian. Saya tidak menyangka bahwa Ji Tian Xing akan memukul kepalanya. Kali ini, dia pasti akan mengambil nyawa Long Zaitian. Yun Zhongqi tersenyum lagi dan bertanya, Kaisar, bagaimana persiapanmu? Long Yun Xiao menganggup dan berkata dengan nada main-main, masalahnya telah diselesaikan. Kami hanya menunggu Tian Xing muncul. Paman Yun, bagaimana denganmu? Sudahkah Anda mengumpulkan semua orang? Sudut mulut Yun Zhongqi meringkuk menjadi senyum mengejek. Dia menganggup berulang kali dan berkata, Huff, tentu saja, mereka semua ada di sini. Mereka menunggu di kota. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton nanti. Setelah mengatakan itu, mereka berdua saling memandang dan tersenyum, menunjukkan ekspresi antisipasi. Pada saat ini, Ji Tian Xing tiba dan masuk ke ruang kerja. Ayah mertua, putra langit, maaf membuatmu menunggu. Dia berjalan ke arah mereka berdua dan menangkupkan tangannya sebagai salam. Yun Zhongqi buru-buru memberi isyarat agar dia duduk di sampingnya. Tian Xing, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Hal-hal yang Anda minta untuk saya atur sudah disiapkan. Sisi putra surga juga telah dikerahkan. Kami hanya menunggu Anda keluar dan mengambil alih situasi. Ji Tian Xing tersenyum dan bertanya dengan prihatin, Ayah mertua, ketika Anda pergi untuk mengumpulkan orang-orang itu, pasti tidak mulus, bukan? Yun Zhongqi menganggup dan berkata dengan senyum dingin, Iya. Antek-antek Long Zaitian awalnya tidak percaya. Mereka masih memiliki harapan di hati mereka dan berpura-pura bingung dengan saya. Namun, perubahan dan kekacauan di Flying Dragon City terlalu besar. Berita itu sudah menyebar ke seluruh Central State. Ketika antek-antek itu mendengar berita itu, mereka tidak bisa duduk diam lagi. Mereka menghubungi saya satu demi satu untuk membicarakan masalah ini dengan saya. Sekarang, mereka semua berkumpul di rumah Sungai Wang, menunggumu dengan hati yang penuh kecemasan. Ji Tian Xing tersenyum dan mengangguk. Kekuatan Long Zaitian sangat mengakar dan prestisinya sangat dalam. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan dalam tiga sampai lima hari. Jika saya tidak salah, orang-orang yang Anda kumpulkan kali ini semuanya adalah kentang goreng kecil, bukan? Dua gunung besar di bawah komando Long Zaitian pasti belum datang, kan? Yun Zhongqi menarik senyumnya dan berkata dengan sedikit kemarahan, Tian Xing, tebakanmu benar. Bajingan tuamu Rong Zheng itu bahkan tidak peduli dengan suratku. Juga, Jenderal Ilahi Yu Tian Hong pura-pura tidak tahu apa-apa dan tidak bereaksi sama sekali. Ji Tian Xing berkata dengan senyum dingin, Hehe, mereka semua adalah tiran di suatu wilayah. Tentu saja mereka bisa tetap tenang. Bagaimana mereka bisa tunduk dengan begitu mudah? Namun, ini juga sesuai harapan saya. Itu tidak akan mempengaruhi rencana kita. Ayo pergi ke Wang River House dan tangani kentang goreng kecil itu dulu. Adapun Murong Zheng dan Yu Tian Hong, saya akan mencari mereka secara pribadi. Setelah itu, mereka bertiga membahas beberapa rencana lagi dan mencapai kesepakatan. Mereka bertiga meninggalkan Istana Tian Xing bersama dan terbang keluar dari Istana Raja. Mereka bergegas ke Wang River House di Central State City. Rumah sungai Wang terletak di tepi sungai besar di selatan kota. Itu adalah istana kuno dengan sejarah seribu tahun. Itu juga merupakan bangunan tengara di Central State City. Selama hampir 200 tahun, Wang River House telah menjadi milik Cloud Spirit Palace. Itu juga merupakan cabang dari Cloud Spirit Palace di Central State City. Rumah sungai Wang dijaga ketat baik di dalam maupun di luar. Tidak ada yang diizinkan untuk mendekat. Sangat aman dan rahasia untuk membicarakan hal-hal penting di sana. Ji Tian Xing, Yun Zhong Qi, dan Long Yun Xiao tiba di rumah sungai Wang dan langsung pergi ke balai konferensi. Di luar aula pertemuan, ada lebih dari 30 penjaga yang berjaga. Ada lebih dari 100 penjaga di sekitar, baik secara terang-terangan atau diam-diam memantau sekeliling, dengan ketat melindungi balai konferensi. Di aula konferensi yang luas dan cerah, ada lebih dari 60 ahli seni bela diri berkumpul. Semuanya mengenakan pakaian mewah dan memiliki aura yang bermartabat. Orang-orang ini semuanya adalah tiran terkenal di Central State. Mereka adalah kepala keluarga dari keluarga kaya, penguasa kota, atau pemimpin geng. Biasanya, orang-orang ini akan menjadi fokus perhatian kemanapun mereka pergi. Mereka sangat mengesankan dan bermartabat. Ketika mereka berkumpul bersama, mereka berbicara dengan keras, saling berbasa-basi dan saling menyanjung. Mereka semua adalah orang-orang kelas atas di Central State City. Namun, pada saat ini, 60 lebih ahli ini semuanya menundukkan kepala, sedih, ketakutan, dan postur gelisah. Mereka berdiri di aula konferensi dengan tangan digantung di samping. Mereka lesu seperti terong beku. Mereka tidak berbicara dan tidak bisa mengeluarkan senyuman. Ruang konferensi sangat sepi. Pakar ini seperti tahanan yang menunggu untuk dihukum mati. Ketika Ji Tian Xing melangkah ke aula bersama Yun Zhongqi dan Long Yun Xiao, semua orang mengangkat kepala dan memandangnya serempak. Semua orang menatapnya dengan mata penuh rasa hormat dan ketakutan. Ji Tian Xing melirik orang-orang di balai konferensi dan berjalan menuju kursi utama. Yun Zhongqi dan Long Yun Xiao mengikuti di sampingnya dan menjelaskan situasinya kepadanya saat mereka berjalan. Tian Xing, menurut penyelidikan kami dan informasi yang kami miliki, pangeran ketiga memiliki lebih dari 200 vaksi di bawah komandonya. Sebagian besar pemimpin vaksi telah bergabung dengannya karena keuntungan dan belum diracuni. Hanya sekitar 60 orang ini yang lebih kuat, jadi pangeran ketiga telah memberi mereka perlakuan khusus dan menanam semua jenis gu di dalamnya. Ji Tian Xing mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia berjalan ke kursi utama di utara balai konferensi dan berdiri diam. Dia tidak duduk. Sebaliknya, dia menatap semua orang dengan aura yang kuat. Setelah 60 lebih prajurit yang kuat semua menundukkan kepala mereka dalam ketakutan dan ketakutan, dia berkata dengan suara dingin dan dalam, kalian semua adalah prajurit terkenal dan kuat dari Central Plains, dan kalian semua adalah orang pintar. Anda semua tahu alasan mengapa anda berkumpul di sini hari ini, jadi saya tidak akan mengulanginya. Sekarang, hidupmu ada di tanganku. Aku hanya butuh pikiran untuk membunuh kalian semua. Anda akan berubah menjadi genangan darah di tempat. Bahkan tulangmu tidak akan tersisa. Saat dia berbicara, dia perlahan mengulurkan tangan kanannya. Sebuah cahaya lima warna menyala di telapak tangannya, dan sebuah altar lima warna setinggi dua kaki muncul. 60 atau lebih ahli di balai konferensi semua memandang altar 10.000 Gu dengan ketakutan dan kengerian di mata mereka. Pada saat ini, ketika mereka melihat altar 10.000 Gu dengan mata kepala sendiri, mereka akhirnya bisa memastikan bahwa berita dari Flying Dragon City itu benar. Kartu Truf Pangeran ketiga benar-benar diambil oleh Ji Tianxing. 1124. Allah utama sunyi dan suasananya menindas. Lebih dari 60 ahli yang kuat gemetar ketakutan dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Hidup mereka ada di tangan Ji Tianxing dan di mata mereka, Ji Tianxing adalah pria yang temperamental dan sombong. Mereka tidak tahu tujuan Ji Tianxing dan tidak bisa menebak apa yang ingin dilakukan Ji Tianxing. Ji Tianxing memandang semua orang tanpa ekspresi dan berkata dengan suara rendah, meskipun saya mengendalikan hidup dan mati Anda dan dapat membunuh Anda semua dengan pikiran, Anda harus berterima kasih. Saya bukan orang yang haus darah dan saya tidak peduli dengan kekuasaan dan kekayaan di tangan Anda. Saya telah mengumpulkan Anda di sini hari ini untuk memberi Anda perintah. Saya ingin Anda melakukan satu hal. Ini sangat sederhana dan tidak akan membuat Anda menderita, juga tidak akan merusak kekuatan dan kekayaan Anda. Pada titik ini, sudut mulutnya meringkuk menjadi cibiran dan dia berkata dengan nada main-main, kamu harus bersama-sama menyerahkan peringatan ke pengadilan kekaisaran. Tuliskan semua perbuatan kotor dan perbuatan jahat yang telah kamu lakukan untuk Long Zaitian dan serahkan ke pengadilan kekaisaran. Saya tahu bahwa sebagian besar perbuatan dan perbuatan keji itu dilakukan oleh Long Zaitian yang mengancam Anda. Itu bukan niat awal Anda. Sekarang, saya akan menegakkan keadilan untuk Anda. Tuliskan seluk-beluk masalah ini secara mendetail dan serahkan ke pengadilan kekaisaran untuk diadili. Mendengar kata-katanya, wajah lebih dari 60 ahli tiba-tiba berubah dan menampakkan ekspresi ngeri. Apa, kami ingin bersama-sama mengungkap kejahatan pangeran ketiga. Bagaimana ini mungkin, jika hal-hal itu dilaporkan ke pengadilan kekaisaran, tidak ada dari kita yang akan hidup. Kekuatan pangeran ketiga sangat mengakar dan jauh di luar imajinasi kita. Dia juga memiliki mata dan telinga di pengadilan kekaisaran. Bahkan jika kita mengatakan yang sebenarnya dan menyerahkan peringatan ke pengadilan kekaisaran, saya khawatir itu akan dicegat oleh pangeran ketiga dan kemudian kita semua akan dilenyapkan olehnya. Tidak, hal ini mutlak tidak boleh dilakukan. Saya tidak akan mengorbankan seluruh hidup saya untuk melakukan ini. Lebih dari 60 ahli saling berbisik. Mereka sangat menentang masalah ini. Jika Jitiansing hanya ingin mengendalikan mereka dan membuat mereka bersumpah setia padanya, maka segalanya akan jauh lebih mudah. Bagaimanapun, tidak masalah kepada siapa mereka setia atau untuk siapa mereka bekerja. Itu hanya pergantian master, jadi tidak ada kerugian atau beban psikologis. Namun, mereka tidak akan pernah berani mengadu ke pengadilan kekaisaran tentang kejahatan pangeran ketiga. Jitiansing sudah mengharapkan reaksi seperti itu dari kerumunan, jadi dia tidak terkejut atau marah sama sekali. Dia menyapu pandangan dinginnya ke kerumunan dan melihat seorang pria parubaya pendek dan gemuk dengan jubah brokat yang melawan paling keras. Orang ini tidak hanya berteriak dengan marah, tetapi dia juga menghasut orang lain untuk menolak perintah ini. Jitiansing mengerutkan kening dan diam-diam mengaktifkan miriat Gu Altar, melepaskan kekuatan ilahi Gu Dao yang tak terlihat dan meledakkan racun Gu di tubuh pria parubaya itu. Pria parubaya itu berbicara dengan keras, penuh dengan kemarahan yang benar, mencoba membujuk dua leluhur lainnya untuk tidak tunduk. Tiba-tiba, serangkaian suara berderak datang dari dalam tubuhnya, seperti suara kedelai yang sedang digoreng. Tubuhnya bergetar dan kaku di tempat, darah hitam mengucur dari mulut dan hidungnya. Dia memutar tubuhnya dengan susah payah dan melebarkan matanya, menatap Jitiansing dengan kebencian. Namun, dia tidak bisa lagi mengeluarkan suara. Setelah beberapa suara gemericik keluar dari tenggorokannya, dia jatuh ke tanah dengan punggungnya dan berhenti bernapas. Selanjutnya, asap putih naik dari mayatnya, dan dengan cepat berkarat dan bernanah. Hanya dalam sepuluh napas, daging dan tulangnya benar-benar terkorosi, berubah menjadi genangan darah hitam. Olah itu tiba-tiba dipenuhi bau menyengat dan bau darah. Kerumunan yang ribut menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala sendiri. Mereka sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat. Mata mereka dipenuhi rasa takut, dan mereka semua mundur jauh. Kata, kematian, diucapkan dengan sangat ringan, seolah tidak ada yang perlu ditakuti. Namun, semua orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa orang yang hidup mati dalam sekejap, terkorosi menjadi genangan darah dalam sekejap mata. Kejutan dan dampak yang begitu kuat, bagaimana mungkin mereka tidak merasa takut dan hormat. Para pembangkit tenaga listrik yang berteriak tentang tidak mematuhi perintah itu semua tutup mulut dengan patuh. Mereka merasa tidak nyaman, takut Jitiansing akan membunuh mereka di tempat. Mata Jitiansing menyapu kerumunan, dan dia berteriak tanpa ekspresi, Aku, Jitiansing, bukan orang yang kejam dan haus darah, tapi aku jelas bukan orang baik hati yang lembut. Apa yang saya katakan tadi adalah perintah. Anda tidak memiliki ruang untuk tawar-menawar. Siapapun yang berani melawan akan mendapatkan akhir yang sama. Jangan mencoba membodohiku. Jika Anda setuju saat itu juga, dan kemudian tidak patuh di depan umum. Maka Anda akan tetap mati, dan bahkan tulang Anda pun tidak akan tersisa. Nada suaranya suram seperti es, mengandung keagungan yang menakjubkan, membuat lebih dari 60 pembangkit tenaga listrik gemetar dan merasa takut dari lubuk hati mereka. Setelah hening sejenak, beberapa orang yang tahu apa yang baik untuk mereka buru-buru mengungkapkan pendapatnya. Jangan khawatir, Tuan Wilayah Tiansing, kami akan mengikuti perintahmu dan menulis peringatan ketika kami kembali. Wilayah Tuan Tiansing, semua orang di negara bagian tengah tahu bahwa Anda adalah jenius nomor satu klan kami, mulia dan berbudiluhur, dan kami bersedia untuk berjanji setia kepada Anda. Mulai sekarang, Tuan Wilayah Tiansing, Anda adalah Tuan kami. Kami akan melakukan apapun yang Anda minta kami lakukan. Dengan seseorang yang memimpin, ada orang lain yang mengikuti. Ola segera menjadi hidup, dan lebih dari 60 pembangkit tenaga listrik mengungkapkan pendapat mereka. Beberapa yang tersisa yang masih ragu-ragu tidak berani membuat Ji Tiansing marah, dan mereka dengan enggan mengungkapkan janji mereka. Ji Tiansing sangat puas dengan penampilan penonton, dan dia sedikit mengangguk. Sangat bagus, karena Anda sangat bijaksana, maka lakukanlah hal ini secepat mungkin. Jika ada yang berani berlama-lama atau tidak patuh di depan umum, saya akan membiarkan mereka menderita rasa sakit dan siksaan yang tak berkesudahan, dan mati dalam siksaan dan keputus asaan. Tentu saja, selama Anda melakukannya dengan baik, setelah masalah ini selesai, saya akan menghilangkan racun di tubuh Anda satu per satu, dan mengembalikan kebebasan Anda. Mendengar kalimat terakhirnya, banyak pembangkit tenaga listrik melebarkan mata karena tidak percaya, dan mereka berseru. Apa, buang racunnya dan kembalikan kebebasan kita? Ini tidak mungkin benar, kan? Apa aku salah dengar? Wilayah Tuan Tianxing sangat baik, dan dia ingin menghilangkan kutukan racun untuk kita. Itu hebat. Tampaknya Tuan Wilayah Tianxing tidak berbohong. Dia benar-benar tidak peduli dengan sedikit kekuatan dan kekayaan kita, dan dia tidak peduli sama sekali. Wilayah Tuan Tianxing, jika Anda benar-benar ingin menghilangkan racunnya, Anda akan menjadi dermawan kami. Untuk apa kau ragu? Kita harus mengikuti perintah penguasa Wilayah Tianxing, menyerahkan peringatan ke pengadilan kekaisaran, dan benar-benar mengungkap bajingan pengkhianat dan tercela itu, Pangeran Ketiga. Agar tidak lagi disiksa oleh racun, dan demi kebebasan, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk mengekspos Pangeran Ketiga ke pengadilan kekaisaran. Mendengar bahwa Jitianxing bersedia menghilangkan racunnya, lebih dari 60 pembangkit tenaga listrik menjadi liar karena kegembiraan, dan mereka sangat bersemangat sehingga mereka berbicara dengan tidak jelas. Mereka berdua kagum dan berterima kasih kepada Jitianxing, dan mereka tidak lagi berani melawan. 1125 Setelah masalah diselesaikan, lebih dari 60 ahli meninggalkan Riverview Tower satu demi satu. Semua orang bergegas kembali dan bersiap untuk menyerahkan peringatan ke pengadilan kekaisaran. Jitianxing, Yun Zhongqi, dan Long Yun Xiao juga meninggalkan ruang diskusi dan memasuki ruang kerja. Setelah mereka bertiga duduk, mereka membahas masalah ini. Jitianxing berkata kepada Yun Zhongqi, Ayah Mertua, para pemimpin dari 60 pasukan ini tersebar di seluruh Central State. Anda harus membiarkan mata-mata pavilion awan tersembunyi secara diam-diam memantau pergerakan mereka. Jika ada yang berani melaporkan ini ke Long Zaitian, bunuh mereka di tempat. Yun Zhongqi mengangguk, Baiklah, serahkan masalah ini padaku. Jitianxing memandang Long Yun Xiao dan berkata, Putra Langit, ada juga antek-antek dan mata-mata Long Zaitian di pengadilan kekaisaran. Aku ingin kamu berurusan dengan orang-orang ini. Altar 10 ribu gu telah diambil olehku. Long Zaitian pasti bisa menebak rencanaku dan pasti akan membuat persiapan terlebih dahulu. Peringatan yang diserahkan para bangsawan dan ahli ke pengadilan kekaisaran kemungkinan besar akan dicegat oleh antek-anteknya. Sebelum dia selesai berbicara, Long Yun Xiao mengerti maksudnya dan dengan cepat mengangguk, Tianxing, jangan khawatir. Aku akan segera kembali ke pengadilan kekaisaran untuk mengawasi mereka. Saya jamin tugu peringatan para bangsawan dan ahli itu akan dikirim ke meja kaisar kekaisaran dengan aman. Jitianxing tersenyum dan mengangguk, itu bagus. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Setelah mengatakan itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada Yun Zhongqi dan Long Yun Xiao dan meninggalkan ruang belajar. Lebih dari 60 keluarga kaya dan berkuasa telah diurus. Dari dua pembangkit tenaga listrik di bawah Long Zaitian, hanya Murong Zheng dari keluarga Murong dan Jenderal Ilahi dari West Wastelen, Yu Tianhong, yang tersisa. Murong Zheng adalah patriark dari keluarga kuno. Dia memiliki status khusus dan sangat kuat. Jitianxing juga membunuh Murong Lingfeng dan berseteru darah dengan keluarga Murong. Oleh karena itu, dia tidak dapat pergi ke keluarga Murong dan membujuk Murong Zheng untuk berpindah pihak. Target satu-satunya adalah Jenderal Ilahi dari Wilderness Barat, Yu Tianhong. Setelah berjalan keluar dari rumah Sungai Wang, dia tidak kembali ke kediaman kekaisaran. Sebaliknya, dia terbang keluar dari Central State City dan bergegas ke perbatasan Wilderness Barat. Sudah waktunya untuk balas dendam. Dia masih belum lupa bahwa dua bulan lalu, dia telah diburu oleh Demon Commander Dark Knight. Dia mati-matian melarikan diri ke pinggiran kota Mang, tetapi Yu Tianhong menolak untuk membiarkannya masuk. Dia ingat ekspresi Yu Tianhong dan setiap kata yang dia ucapkan saat itu. Sebelum dia meninggalkan kota Mang, dia mengatakan sesuatu kepada Yu Tianhong. Suatu hari, aku akan membuatmu menyesali apa yang telah kamu lakukan hari ini. Pada saat itu, bahkan jika kamu berlutut dan memohon padaku, itu tidak akan berguna. Sekarang, saatnya untuk memenuhi kata-kata itu. Ketika Yu Tianxing telah meninggalkan dunia tanpa batas dan kembali ke kota Benua Tengah, dia membutuhkan waktu setengah bulan. Namun, segalanya berbeda sekarang. Mengandalkan kultivasinya yang dalam, dia mampu mengendalikan pedang sihir jiwa dan melakukan perjalanan dengan kecepatan dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Lima hari kemudian, dia tiba di perbatasan antara dataran tengah dan hutan belantara barat dan memasuki pegunungan Manggu. Sore itu, dia tiba di pinggiran kota Mang dan mendarat di puncak gunung setinggi 10.000 meter. Dia tidak terburu-buru memasuki kota. Sebaliknya, dia duduk bersila di puncak gunung dan diam-diam bermeditasi untuk memulihkan energi yang telah dikonsumsinya. Langit malam gelap dan hanya ada beberapa bintang yang bersinar redup. Pegunungan Manggu sepi dan suram. Kadang-kadang, raungan beberapa binatang iblis bisa terdengar. Di pegunungan Manggu yang megah, ada setitik cahaya yang bersinar seperti bintang. Di tembok kota yang megah, ada banyak tim yang berpatroli dan berlayar. Semuanya berjalan seperti biasa, seperti biasa. Dengan kekuatan altar seribu serangga berbisa, Jitiansing dapat dengan jelas merasakan bahwa ada benih serangga berbisa di kota Mang. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah benih serangga berbisa ilahi yang ditanam di tubuh Jenderal Ilahi Yu Tianhong. Dia bermeditasi sepanjang malam dan mengkonsumsi ratusan batu spiritual untuk memulihkan energinya ke puncak. Keesokan paginya, saat matahari terbit, dia meninggalkan puncak gunung. Swosh! Dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang melintasi langit menuju gerbang kota besar kota Mang. Ketika dia mendarat di gerbang kota dan menampakkan dirinya, para penjaga di tembok kota segera menghunus pedang mereka dan memandangnya dengan waspada. Siapa di sana? Beraninya kamu menerobos masuk ke kota Mang? Apakah kamu tidak takut mati? Seorang komandan penjaga di tembok kota menatap Jitiansing dan bertanya dengan suara bermartabat. Jitiansing meliriknya tanpa ekspresi dan berkata dengan suara rendah dan bermartabat, pergi dan laporkan kepada Yu Tianhong bahwa aku, Jitiansing, ada di sini. Minta dia untuk keluar dan menemuiku. Mendengar kata-katanya, ekspresi para penjaga di tembok kota berubah drastis. Semua orang mengungkapkan ekspresi kaget dan bingung saat mereka mulai saling berbisik. Jitiansing, kenapa orang ini lagi? Terakhir kali, orang ini dikejar oleh para ahli ras iblis dan melarikan diri ke sini. Dia memohon Jenderal Ilahi untuk membuka gerbang kota. Kenapa dia ada di sini lagi hari ini? Ini tidak bisa dipercaya. Bukankah dia terbunuh saat dikejar oleh para ahli ras iblis? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Orang ini terlalu sombong. Beraninya dia memanggil Jenderal Ilahi dengan namanya dan tidak menghormatinya. Komandan, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menangkap orang ini atau melaporkan berita itu ke Jenderal Abadi? Komandan penjaga juga ragu-ragu dan berkonflik. Dia mengerutkan kening dan berpikir lama sebelum akhirnya mengambil keputusan. Tidak peduli apa, orang ini adalah tuan wilayah Tianchen, pangeran rumah raja. Kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Bahkan jika dia tidak menghormati Jenderal Ilahi, kami tidak berhak menangkapnya. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah melapor kepada Jenderal Ilahi dan membiarkan Jenderal Ilahi menyelesaikan masalah ini sendiri. Banyak penjaga menyatakan persetujuan mereka dengan kata-kata komandan. Oleh karena itu, komandan penjaga mengirim dua penjaga untuk melapor ke istana tuan kota. Semua orang berdiri berjaga di atas tembok kota, mencengkeram senjata mereka rat-rat, siap bertempur. Jitian Sing berdiri di gerbang kota dengan tangan di belakang tanpa ekspresi. Dia melihat ke bawah kelautan awan dan pemandangan di bawah dan menunggu dengan sabar. Setelah sekitar seperempat jam, kedua penjaga yang melaporkan berita tersebut kembali ke tembok kota dengan panik. Mereka bergegas ke komandan secepat angin. Komandan penjaga dengan cepat bertanya, apakah Jenderal Ilahi menerima berita itu? Apa yang dia katakan? Wajah kedua penjaga itu sangat jelek. Mereka menghindari kontak mata dan terbata-bata, Jenderal Ilahi. Dia meminta para penjaga untuk mengusir kita. Setelah Jenderal Ilahi mendengar berita itu, dia menjadi marah dan menyuruh kita pergi. Sepertinya dia tidak ingin melihat Jitian Sing. Mendengar jawaban mereka, komandan penjaga memperhatikan bahwa rambut dan baju besi mereka sangat berantakan, seolah-olah mereka telah dipukuli. Ini, apa yang harus kita lakukan? Komandan penjaga mengerutkan kening dan berada dalam dilema. Dia merenung sejenak dengan wajah serius, lalu mengambil keputusan dan berkata kepada Jitian Sing, yang berdiri di bawah gerbang kota, Tuan Jitian Sing, Jenderal Ilahi kita sibuk dengan urusan resmi dan tidak punya waktu untuk menjamu tamu. Silakan pergi, dia tidak akan melihat Anda. Jitian Sing perlahan berbalik dan menatap komandan penjaga di tembok kota. Seringai yang berarti muncul di wajahnya. 1126. Kata-kata mengejek Jitian Sing mengejutkan semua penjaga di tembok kota. Semua orang tercengang saat mereka menatapnya, tidak mengerti apa yang dia maksud. Tapi dia tidak repot-repot menjelaskan. Dia melompat dan terbang ke gerbang kota. Kemudian, dia mengeluarkan pedang patah hitam dan menggunakan jurus pamungkas gaya pedang menusuk, menusukkan cahaya dingin. Kabum! Di tengah ledakan yang memekakkan telinga, cahaya dingin menghantam formasi pertahanan kota Mang. Arrai tingkat jiwa yang menutupi gerbang kota dan tembok kota dihancurkan oleh pedangnya, menciptakan celah besar yang lebarnya lebih dari 10 meter. Energi kekerasan berubah menjadi cahaya putih dan meledak, membuat para penjaga di tembok kota terbang. Kerumunan jatuh dari tembok kota ke tanah seperti pangsit di dalam panci, membuat bunyi gedebuk. Penjaga terdekat sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka lari dengan panik dan tidak berani mendekat. Wuss! Jitian Sing melewati celah di barisan pertahanan dan mendarat di tembok kota. Dia mengabaikan ratusan penjaga dan mengeluarkan tahta giok spiritual yang indah dan mewah dari cincin interspatialnya. Kemudian, dia dengan berani duduk di singgah sana. Kecemerlangan lima warna melintas di telapak tangannya, dan sebuah altar kuno setinggi dua kaki muncul. Tanpa ekspresi, dia mengutak atik altar lima warna dan berkata dengan nada dingin, katakan pada Yu Tianhong bahwa kesabaranku terbatas. Beri dia waktu terakhir untuk dupa dan biarkan dia merangkak untuk melihatku. Kemudian, dia diam-diam mengaktifkan kekuatan ilahi Gu Dao dan memicu benih cacing berbisa ilahi untuk merusak daging dan jiwa Yu Tianhong. Ratusan penjaga di tembok kota semuanya tercengang. Semua orang saling memandang dan membeku di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Menurut aturan, mereka harus menyerang Ji Tianxing dengan kekuatan penuh dan membunuhnya di tempat karena melanggar susunan dan masuk tanpa izin ke kota Amang. Tapi identitas Ji Tianxing istimewa dan dia sangat kuat. Dengan hanya penjaga ini, mereka bahkan tidak akan bisa menyentuh sehelai rambutnya. Di sisi lain, pihak lain bisa membunuh mereka semua hanya dengan jentikan jarinya. Itu semudah meniup debu. Para penjaga tidak berani menyerang Ji Tianxing, tetapi mereka tidak dapat pergi untuk melaporkan berita tersebut kepada Jenderal Abadi. Lagi pula, kedua penjaga yang melaporkan berita itu sudah dipukuli. Jenderal Abadi sangat marah, siapa yang berani memprovokasi dia saat ini? Apakah dia lelah hidup? Untuk sesaat, banyak penjaga saling memandang dan tertegun di tempat, tidak berani bergerak. Pada akhirnya, komandan penjaga mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Dia segera meninggalkan tembok kota dan bergegas ke rumah tuan kota untuk melaporkan berita tersebut. Pemandangan di tembok kota agak aneh, begitu pula suasananya. Ji Tianxing duduk sendirian di singgah sana giyok spiritual, menempati bagian atas tembok kota. Wajahnya acu-ta'acu saat dia bermain dengan altar lima warna. Tidak ada yang berani mendekat dalam jarak seratus meter darinya. Semakin banyak penjaga dan tentara, serta warga kota, berkumpul di dekat gerbang kota. Kerumunan semakin padat dan semakin padat, dan jumlah orang juga meningkat. Secara bertahap, ada lebih dari seribu orang, mencapai hampir sepuluh ribu orang. Semua orang menjauh dari Ji Tianxing, menatapnya dengan rasa ingin tahu dan kagum. Mereka saling berbisik. Melalui diskusi orang banyak dan dari mulut ke mulut, orang banyak dengan cepat mengetahui identitasnya dan memahami tujuannya. Pria ini adalah jenius nomor satu dari suku manusia, putra penguasa terkenal, Ji Tianxing. Dia datang ke kota Manggu hari ini untuk menyelesaikan perhitungan dengan jenderal abadi. Ketika mereka mendengar berita itu, banyak tentara dan warga yang mencemoh kemalangannya dan saling berbisik. Orang ini terlalu sombong. Beraninya dia menghancurkan arai pertahanan kota dan menghina jenderal abadi di depan umum. Dia daging mati. Mari kita tunggu dan lihat. Saat jenderal abadi tiba, dia pasti akan menghajar orang ini sampai dia berlutut dan memohon belas kasihan. Orang ini terlalu sombong untuk datang ke kota Manggu dan memprovokasi jenderal abadi kita hanya karena dia adalah pemimpin wilayah dan putra kaisar. He he, orang ini masih sangat muda. Mungkin dia sudah terbiasa disanjung di Provinsi Tengah, jadi dia tidak tahu besarnya langit dan bumi. Jenderal abadi adalah menteri penting dari pengadilan kekaisaran dan gubernur perbatasan. Dia telah terkenal selama ratusan tahun dan memimpin jutaan pasukan. Pria itu, Ji Tianxing, bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu jenderal abadi kita. Hak apa yang dia miliki untuk menghina jenderal abadi kita? Jangan khawatir, pertunjukan akan segera dimulai. Orang ini terlalu ceroboh. Jenderal abadi akan segera memberinya pelajaran. Tentara dan warga yang tak terhitung jumlahnya di kota adalah bawahan dan orang-orang Yu Tianhong. Yu Tianhong memiliki prestise yang tinggi di kota Manggu. Di hati orang-orang, dia adalah pemimpin spiritual dan dewa perang yang tak terkalahkan. Mereka memuja Yu Tianhong seperti orang gila dan menganggapnya sebagai penjaga kota Manggu. Mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun menghujatnya. Ji Tianxing sangat sombong sehingga dia duduk di tembok kota dan menunggu Yu Tianhong berlutut. Tentu saja, dia telah membuat marah orang-orang. Orang-orang memuja Yu Tianhong sebagai dewa dan menganggapnya sebagai dewa perang yang tak terkalahkan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa pemandangan berbeda sedang terjadi di rumah gubernur kota. Yu Tianhong, yang mengenakan baju besi emas dan helm emas gelap, sedang menangani urusan militer di ruang kerja. Dia duduk di singgah sana yang luas dengan jubah perak bersulam bintang dan awan menutupi bagian belakang singgah sana. Dia sedang membaca surat rahasia, mengerutkan kening saat dia merenungkan isi surat itu. Surat itu dari Flying Dragon City. Itu adalah perintah tulisan tangan pangeran ketiga. Adapun isi surat itu, hanya dia dan pangeran ketiga yang tahu. Namun, sebelum dia bisa menemukan masalahnya, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia merasakan sakit yang tajam di dadanya. Rasa sakit yang tiba-tiba membuatnya mengerang teredam dan wajahnya menjadi pucat. Dia segera meletakkan surat itu dan membungkupkan punggungnya. Dia menutupi dadanya dengan tangan kanannya dan buru-buru mencoba menahan rasa sakit. Namun, itu semua sia-sia. Serangga berbisa ilahi yang aneh dan misterius meledak dengan kekuatan dahsyat dan dengan cepat merusak organ dalam, darah, daging, dan meridiannya. Hanya dalam dua napas pendek, kulitnya menjadi merah seperti api dan suhu tubuhnya menjadi sangat tinggi. Seolah-olah dia akan menyala. Di bawah kulitnya, pembulu darahnya membengkak seperti cacing tanah dan berenang melalui darah dan dagingnya, menyebabkan seluruh tubuhnya terdistorsi dan berubah bentuk. Seluruh wajahnya menjadi merah gelap dan kulitnya mendidih panas. Seolah-olah dia akan berdarah. Matanya menjadi bengkak dan penuh dengan darah. Mereka keluar dari rongganya dan hampir jatuh. Bahkan sudut mulut, lubang hidung, dan telinganya mengeluarkan darah hitam dan kotor. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan serangga berbisa ilahi telah meledak dan secara gila-gilaan menghancurkan organ dalam dan pembuluh darahnya. Rasa sakit yang tak tertandingi menyebabkan dia jatuh ke tanah dan kejang terus-menerus, mengeluarkan lolongan menyakitkan dari mulutnya. Berengsek. Batas waktu tiga bulan belum habis. Masih ada setengah. Waktu tersisa. Mengapa? Mengapa serangga berbisa ilahi bertindak? Mungkinkah rumor itu benar? Ji Tianxing. Apakah dia benar-benar? Yu Tianhong meraung sambil terus memuntahkan darah dan potongan daging. Meskipun dia telah mengalami rasa sakit seperti ini setelah pangeran ketiga menanam serangga berbisa ilahi di dalam dirinya. 1127. Rasa sakit yang tak tertandingi membuat Yu Tianhong menjadi gila. Dia berguling-guling di tanah. Beberapa saat yang lalu, dia mengenakan pakaian bela diri dan tampak megah. Saat ini, rambutnya acak-acakan dan wajahnya ganas. Seluruh tubuhnya terdistorsi seperti monster yang bermutasi. Studi itu berantakan. Meja, kursi, dan rak buku semuanya dirobohkan olehnya. Itu berantakan. Saat ini, komandan penjaga yang menjaga gerbang kota akhirnya tiba di luar ruang belajar. Komandan penjaga berdiri di luar pintu dan melaporkan dengan hormat, melaporkan kepada Jenderal Ilahi, Jitian Sing telah menerobos susunan pertahanan kota dan telah masuk ke kota. Dia duduk di tembok kota dan di depan semua orang di kota, dia ingin kamu segera melihatnya. Yu Tianhong, yang berada di ruang kerja, terkejut dan marah ketika mendengar berita itu. Matanya yang merah hampir keluar dari rongganya. Apa? Dia benar-benar masuk ke kota. Dia bertanya dengan suara serak. Dia terhuyung-huyung dan mendobrak pintu ruang kerja dengan bang. Dia bergegas keluar dari ruang belajar. Dengan suara, tabrakan, yang teredam, pintu itu hancur berkeping-keping, terciprat ke segala arah. Yu Tianhong, yang berlumuran darah dan memiliki tatapan ganas, bergegas ke komandan penjaga. Komandan penjaga terkejut dan mundur dua langkah karena ketakutan. Dia dengan cepat bertanya, Tuan Jenderal Ilahi, apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi denganmu? Tubuh Yu Tianhong bergetar. Dia membungkuk kesakitan dan memuntahkan darah. Dia meraih komandan penjaga dan bertanya, Katakan padaku, apalagi yang dia katakan. Ini, komandan penjaga panik dan tidak tahu harus menjawab apa. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Lord Divine General yang agung berakhir dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Yu Tianhong berteriak dengan cemas dan marah, katakan padaku. Saat dia berteriak, darah hitam menyembur keluar dari hidung dan mulutnya dan menyembur ke wajah komandan penjaga. Komandan penjaga sangat ketakutan hingga dia gemetar. Punggungnya dipenuhi keringat dingin. Dia tidak berani menyembunyikan apapun dan berkata dengan jujur, Jitian Xing berkata bahwa kesabarannya terbatas. Dia akan memberimu satu batang dupa terakhir waktu untuk merangkak, untuk melihatnya. Komandan penjaga juga ketakutan, pikirannya tidak jernih. Di saat putus asa, dia mengulangi kata-kata Jitian Xing. Biasanya, dia tidak akan berani berbicara dengan Jitian Hong seperti ini bahkan jika dia memiliki keberanian sepuluh kali lipat. Bahkan jika Jitian Hong yang marah tidak membunuhnya dengan satu pukulan, dia masih akan menghukumnya menurut hukum militer dan menurunkannya menjadi tentara. Dia menyesalinya begitu dia selesai berbicara. Dia memandang Jitian Hong dengan wajah penuh ketakutan dan ingin membela diri. Namun, yang tidak dia duga adalah Jitian Hong benar-benar mengulurkan tangannya yang berlumuran darah dan memeluk lengannya dengan erat. Dia berteriak kata demi kata, bahwa aku menemuinya. Ah, komandan penjaga itu tercengang. Dia tidak pernah berharap Jitian Hong memiliki reaksi seperti itu. Apa yang kamu tunggu? Ayo cepat! Mata Jitian Hong memerah saat dia memelototinya dan meraung histeris. Oh, oh, oke. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Komandan penjaga kembali sadar dan menganggup berulang kali seperti anak ayam mematuk nasi. Menekan rasa takut dan keraguan di dalam hatinya, dia membawa Jitian Hong yang berkedut di punggungnya dan meninggalkan Istana Tuan Kota secepat angin, bergegas menuju gerbang kota. Jalan lebar di bawah gerbang kota dipenuhi tentara dan warga. Ada lebih dari 10 ribu orang. Setelah berita menyebar di kota, banyak orang datang untuk menonton dan menonton pertunjukan tersebut. Semua orang ingin melihat seperti apa jenius nomor satu umat manusia yang legendaris, Pangeran Jitian Sing. Seberapa kuat orang ini, beraninya dia begitu sombong dan memprovokasi jenderal ilahi di depan umum. Jitian Sing masih duduk dengan berani di atas gerbang kota, bersandar pada singgah sana giyok spiritual. Dia memegang altar lima warna di tangan kanannya. Altar bersinar dengan cahaya lima warna yang menyelaukan, melepaskan kekuatan suci gudao. Di sandaran tangan singgah sana yang lebar, ada pembakar dupa perunggu seukuran mangkuk. Sebatang kayu cendana terbakar di atasnya. Waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk menyala hampir habis. Lebih dari separuh batang kayu cendana terbakar, dan hanya sisa bagian terakhir. Para prajurit dan warga sipil di segala arah semuanya menatap Jitian Sing dengan tatapan yang rumit, saling berbisik saat mereka berdiskusi. Beberapa senang dan menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Beberapa dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan diam-diam mengutuk Jitian Sing karena tidak mengetahui tempatnya. Banyak orang tidak mengenal Jitian Sing, tetapi mereka juga kagum padanya. Mereka tidak berani mengkritiknya dan hanya bisa berbisik di hati mereka. Tiba-tiba, lampu hijau datang dari ujung jalan di bawah gerbang kota. Dua sosok terbungkus lampu hijau saat mereka berlari mati-matian menuju gerbang kota. Semua orang menoleh dan melihat seorang komandan penjaga mengenakan baju besi hitam membawa Jenderal Ilahi Yutian Hong, yang mengenakan baju besi emas dan jubah menutupi bahunya. Komandan penjaga dipenuhi dengan kecemasan. Sambil berlari untuk hidupnya, dia terus berteriak, minggir. Jenderal Ilahi Yutian Hong, yang digendong di punggungnya, baju zirahnya berantakan dan berlumuran darah hitam. Rambutnya acak-acakan, dan dia terlihat sangat menyedihkan. Tubuhnya merah, dan dia membungkuk seperti udang kukus. Dia terlihat sangat kesakitan, dia tidak berpikiran jernih dan hampir pingsan. Tentara dan warga yang tak terhitung jumlahnya di jalan tercengang saat melihat pemandangan ini. Semua orang melebarkan mata karena terkejut dan berseru tak percaya. Mereka mulai berbicara dengan keras. Ya Tuhan, bukankah itu Jenderal Ilahi? Apa yang sedang terjadi? Mengapa Jenderal Ilahi seperti ini? Jenderal Ilahi tampaknya terluka. Siapa ini? Siapa yang memiliki kekuatan yang begitu menakutkan sehingga dia dapat melukai Jenderal Ilahi? Apa yang sedang terjadi? Jenderal Ilahi terluka seperti ini, dan dia masih ingin melihat Jitian Sing. Siapa Jitian Sing? Mengapa Jenderal Ilahi begitu takut padanya? Saat semua orang berbicara, komandan penjaga membawa Yutian Hong menyeberang jalan seperti embusan angin. Dia melewati kerumunan dan tiba di gerbang kota. Uus. Komandan penjaga berhenti dan buru-buru menurunkan Yutian Hong, membantunya berdiri teguh. Kemudian, komandan penjaga terengah-engah dan menatap Jitian Sing di tembok kota. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Jitian Sing, Jenderal Ilahi kita ada di sini. Jitian Sing menatap Yutian Hong dari atas. Ketika dia melihat keadaan Yutian Hong yang menyesal, bibirnya membentuk senyuman dingin. Jenderal Abadi, saya masih ingat bahwa dua bulan lalu, Anda berdiri di tembok kota, memandang rendah kami dengan semangat tinggi. Gaya yang luar biasa. Anda memiliki hari seperti itu. Bagaimana Anda bisa berakhir dalam keadaan yang begitu menyedihkan? Suaranya tidak keras, tapi ada sedikit ejekan dalam nadanya. Suaranya menyebar dengan jelas ke seluruh area, dan puluhan ribu tentara dan warga mendengarnya dengan jelas. Yutian Hong menahan rasa sakit karena jantungnya ditusuk oleh ribuan pedang. Dia mendorong komandan penjaga menjauh dan terhuyum berdiri. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Jitian Sing dengan mata merah. Dia berkata dengan suara serak, Jitian Sing, saya tidak berharap Anda begitu beruntung. Anda tidak hanya melarikan diri, tetapi Anda juga mencuri harta pangeran ketiga. Aku memang meremehkanmu. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang. Pemenang mengambil semua. Anda dapat membunuh saya atau menyiksa saya seperti yang Anda inginkan. 1128 Melihat reaksi Yutian Hong, Jitian Sing mengangkat alisnya. Apa menurutmu karena bagaimanapun juga kamu akan mati, lebih baik kamu berjuang sampai akhir dan mati dengan bermartabat. Dia memandang Yutian Hong sambil tersenyum dan bertanya dengan nada mengejek. Yutian Hong mengepalkan tinjunya dan mengerutkan bibirnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, diam-diam setuju dengan pernyataan ini. Warga sipil dan tentara di sekitar gerbang kota juga bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mulai saling berbisik. Hahaha, jika itu masalahnya, aku akan memberitahumu bahwa kematian itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Saat dia berbicara, Jitian Sing mengulurkan tangan kanannya dan membuat segel tangan. Dia mengendalikan kekuatan ilahi Gu Dao dan Gu Ilahi dalam tubuh Yutian Hong. Tiba-tiba, Gu Ilahi dalam tubuh Yutian Hong meledak dan memakan daging dan jiwanya. Rasa sakit yang melahap jiwa dan menusuk tulang langsung menyerang seluruh tubuhnya, menyebabkan dia jatuh ke tanah dengan plok, berkedut keras dan berguling-guling. Ah! Wajah Yutian Hong terpelintir saat dia berteriak dengan sedih. Kulitnya terus pecah saat darah menyembur keluar. Armor yang dia kenakan telah dirobek olehnya, berubah menjadi tumpukan pecahan logam yang terlempar ke tanah. Jubah ungu yang dia kenakan di bawah baju sirah itu benar-benar basah oleh darah. Selain itu, tubuhnya membengkak dengan hebat, dan benjolan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Kaki dan tungkainya membusuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dagingnya berubah menjadi genangan darah hitam dan hanya tulangnya yang tersisa. Sepuluh ribu tentara dan warga sipil di sekitar gerbang kota melihat pemandangan mengerikan ini dengan mata kepala sendiri. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka berkeringat dingin. Banyak orang mundur ketakutan. Mereka tidak berani mendekati Yutian Hong karena takut tertular kutukan tak terlihat. Itu benar. Prajurit biasa dan warga sipil lemah dan tidak berpengalaman. Mereka semua mengira Yutian Hong dikutuk. Di bawah pinggang Yutian Hong, dia telah berubah menjadi kerangka dan berlumuran darah hitam. Di atas pinggangnya, dia masih memiliki daging dan darah. Namun, dia dipenuhi sarkoma dan tonjolan. Dia tampak jelek dan mengerikan. Dia berguling-guling di tanah dan meratap, memohon belas kasihan dengan suara serak. Ah, Ji Tian Xing, Tuan Ji, hentikan. Aku mohon, biarkan aku pergi. Saya salah. Seharusnya aku tidak melakukan ini padamu. Aku mengakui kesalahanku. Yutian Hong sangat kesakitan sehingga dia ingin mati. Pikiran dan kemauannya telah runtuh. Dia dengan cepat menyerah kepada Ji Tian Xing dan memohon belas kasihan. Para prajurit dan warga sipil semua tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Jenderal Abadi yang agung akan dipermalukan seperti ini, berlutut di tanah seperti anjing mati dan memohon belas kasihan. Beberapa saat yang lalu, banyak warga sipil dan tentara sedang menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Menurut pendapat mereka, selama Jenderal Ilahi muncul, Ji Tian Xing pasti akan mati. Dia pasti akan dipukuli sampai berlutut dan memohon belas kasihan. Tapi sekarang, orang yang berlutut dan memohon belas kasihan adalah Yu kepada dewa perang mereka. Ini terlalu mengejutkan. Banyak orang tidak bisa mempercayai mata mereka. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Pada saat yang sama, banyak orang tidak bisa mengerti. Bukankah Jenderal Ilahi adalah ahli dari alam pemurnian roh? Mengapa dia tidak bisa menolak Ji Tian Xing sama sekali? Mengapa dia disiksa untuk disiksa? Untuk seorang kultifator pemurnian jiwa, bahkan jika tubuh fisik mereka dihancurkan, jiwa mereka akan tetap utuh. Mereka masih memiliki kekuatan tempur yang kuat. Tetapi hanya Yu Tian Hong dan Ji Tian Xing yang tahu bahwa benih serangga berbisa ilahi ditanam di dalam jiwa. Jiwa Yu Tian Hong sama sekali tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Bahkan bisa runtuh kapan saja. Ji Tian Xing hanya perlu memikirkannya dan jiwanya akan hancur. Dia akan mati sepenuhnya. Tidak ada jalan lain. Yu Tian Hong telah ditanam dengan serangga berbisa ilahi delapan tahun lalu. Benih serangga berbisa ilahi telah ditanam di jiwanya. Itu sangat mengakar. Ji Tian Xing untuk sementara menghentikan casting. Dia memegang altar lima warna di tangan kanannya dan menatap Yu Tian Hong tanpa ekspresi. Sudut mulutnya meringkuk, memperlihatkan seringai menghina. Hehehe, kupikir kamu punya tulang punggung. Saya tidak berharap Anda menjadi orang yang lemah. Apakah kata-kata pantang menyerahmu tadi semuanya dibuat-buat? Semua orang di kota dan prajuritmu sedang menonton. Di mana wajahmu? Kata-kata ini bisa dikatakan menyerang hati. Yu Tian Hong benar-benar dipermalukan. Sepuluh ribu orang di sekitar gerbang kota semuanya merasa sangat terhina. Mereka menundukkan kepala dan tidak tahan melihat penampilan menyedihkan Yu Tian Hong. Yu Tian Hong juga dipermalukan sampai muntah darah. Reputasinya hancur hari ini. Mulai sekarang, dia hanya bisa menjadi bahan tertawaan dunia. Dia mengangkat kepalanya dengan sekuat tenaga dan menatap Ji Tian Xing. Dia berteriak dalam kesedihan dan kemarahan, Ji Tian Xing. Saya sudah mengaku kalah, apalagi yang kamu mau. Aku tidak membunuhmu, aku juga tidak menjadi musuhmu. Jangan pergi terlalu jauh. Ji Tian Xing memandangnya dengan acuh-ta'acuh dan mencipir. Hari itu ketika aku dikejar oleh Demon General Dark Knight, tindakanmu, mungkinkah kamu sudah lupa? Selama ini, Anda telah bekerja keras untuk Long Zaitian. Apakah Anda berani tidak mengakui perbuatan kotor yang telah Anda lakukan? Tentu saja, jangan membicarakan hal-hal ini. Saya di sini hari ini untuk membalas dendam untuk hari itu. Anda masih harus mengingat kata-kata yang saya katakan kepada Anda ketika saya melarikan diri dari gerbang kota. Ekspresi Yu Tian Hong berubah drastis. Dia segera mengingat kata-kata yang dikatakan Ji Tian Xing saat itu. Suatu hari, aku akan membuatmu menyesali apa yang telah kamu lakukan hari ini. Pada saat itu, bahkan jika kamu berlutut dan memohon padaku, itu tidak akan berguna. Pada saat itu, dia berpuas diri. Dia berpikir bahwa Ji Tian Xing tidak akan dapat melarikan diri dari kejaran Jenderal Iblis dan akan mati tanpa keraguan. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak mengingat kata-kata itu. Dia memperlakukan mereka sebagai ratapan putus asa dari orang yang sekarat, yang hanya bisa membuatnya menjadi lelucon. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa kata-kata itu akan menjadi kenyataan begitu cepat. Memikirkan hal ini, Yu Tian Hong dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia dipermalukan sampai ekstrim. Dia berteriak dengan suara serak, Ji Tian Xing, apa yang ingin kamu lakukan? Ji Tian Xing menatapnya sambil tersenyum dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apa yang ingin saya lakukan? Ini sangat sederhana. Merangkak di depanku dan bersujud padaku untuk meminta maaf. Kemudian, Anda menulis peringatan untuk Kaisar. Tuliskan kejahatan yang Long Zaitian paksakan untuk Anda lakukan dengan sangat rincin dan serahkan kepada Kaisar. Yu Tian Hong tanpa sadar meraung, jangan pernah memikirkannya. Ji Tian Xing tidak marah. Dia mencibir dan berkata, Hahaha, kamu benar-benar orang rendahan. Jelas Long Zaitian yang menggunakan serangga berbisa ilahi untuk mengendalikanmu dan memaksamu bekerja untuknya. Dan Anda terbiasa menjadi pesuruh. Anda lebih baik mati daripada mengkhianatinya. Anda bahkan mempertaruhkan hidup Anda untuk melindunginya. Tes tes tes, orang-orang sepertimu benar-benar celaka rendahan. Yu Tian Hong dihina di depan umum. Dia sangat terhina sehingga dia memuntahkan tiga suap darah hitam dalam kesedihan dan kemarahan. Sepuluh ribu orang di sekitarnya, ketika mereka mendengar kata-kata Ji Tian Xing, samar-samar memahami sesuatu. Mereka semua mulai berdiskusi. Ji Tian Xing melihat Yu Tian Hong terdiam dan ekspresinya terus berubah. Dia ragu-ragu dan menimbang pro dan kontra. Dia terus berkata, Yu Tian Hong, jika Anda melakukan apa yang saya katakan, saya tidak hanya akan menyelamatkan hidup Anda yang rendah, saya juga akan membantu Anda menyingkirkan serangga berbisa ilahi. 1129 Kekuatan serangga berbisa ilahi membuat Yu Tian Hong gemetar ketakutan. Bahkan jika Ji Tian Xing tidak menjanjikan keuntungan apapun, setelah disiksa beberapa kali, dia akan mengalami gangguan mental dan dipaksa untuk menyetujui persyaratan Ji Tian Xing. Terlebih lagi, Ji Tian Xing telah berjanji di depan umum bahwa jika dia patuh, dia akan menyingkirkan serangga berbisa ilahi untuknya. Bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Sejak dia dikendalikan oleh Long Zaitian dengan serangga berbisa ilahi, dia telah kehilangan kebebasannya. Seorang jenderal ilahi yang bermartabat dari pengadilan Kekaisaran, seorang gubernur yang menjaga suatu wilayah telah menjadi antek Long Zaitian. Seberapa memalukan ini? Dan sekarang, Ji Tian Xing telah memberinya kesempatan untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Dia hanya memiliki ketakutan dan kebencian terhadap Long Zaitian. Tidak ada kesetiaan sama sekali padanya. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini? Dia hanya berpikir sejenak dan mengangguk. Dia menatap Ji Tian Xing dan berkata, Ji Tian Xing, saya bisa menyetujui kondisi Anda. Tapi begitu banyak orang yang menonton, Anda tidak dapat kembali pada janji Anda. Kalau tidak, bahkan jika saya harus mempertaruhkan hidup saya, saya akan membuat Anda kehilangan reputasi Anda. Ji Tian Xing memandangnya dengan acu-ta'acu dan mencibir, orang yang akan kehilangan reputasinya adalah kamu. Anda hanya seekor anjing sekarang. Anda tidak berhak bernegosiasi dengan saya. Uff, Yu Tian Hong dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa menanggung penghinaan dan kemarahan. Dia menggunakan tangannya untuk menopang dirinya sendiri dan perlahan memanjat tembok kota. Dia merangkak perlahan di tanah dan menaiki tangga di samping tembok kota. Kemudian, dia menaiki tangga selangkah demi selangkah. Sepuluh ribu orang di sekitar gerbang kota juga merasa sangat terhina. Mereka semua menundukkan kepala dengan wajah pucat dan tidak berani mengeluarkan suara. Yu Tian Hong adalah pemimpin spiritual mereka dan dewa perang yang mereka sembah. Tapi sekarang, dewa perang itu seperti anjing mati, dipermalukan dan dimanipulasi oleh orang lain. Banyak orang dan tentara diam-diam berpikir bahwa jika itu adalah mereka, mereka lebih suka bunuh diri di tempat daripada dipermalukan seperti ini. Tapi Yu Tian Hong masih ingin menyeret keberadaan yang tercelah. Ini membuat banyak rakyat jelata dan tentara mempertanyakan dan membencinya. Citra agung Yu Tian Hong di hati semua orang runtuh saat ini, menjadi sinonim untuk penghinaan. Mulai sekarang, dia akan selamanya terpaku pada pilar rasa malu. Bahkan setelah apa yang terjadi hari ini, dia masih menjadi jenderal ilahi dari hutan Belantara Barat, yang menjaga kota Manggu. Dia bukan lagi dewa perang di hati semua orang, juga bukan pemimpin spiritual. Setelah sekian lama, Yu Tian Hong memanjat tembok kota dengan susah payah di bawah tatapan lebih dari 10 ribu orang. Dia datang ke sisi Ji Tian Xing, berlutut di kaki Ji Tian Xing, dan bersujud untuk meminta maaf di depan semua orang. Kemudian, mengikuti instruksi Ji Tian Xing, dia mengeluarkan jade slip di tempat dan memasukkan informasi jiwanya ke dalamnya. Dia mencatat semua kejahatan yang Long Zai Tian paksakan padanya dengan serangga berbisa ilahi dan memerintahkannya untuk melakukannya secara detail di slip giok. Dia awalnya membenci Long Zai Tian sampai ke tulang. Sekarang setelah dia mengungkap kejahatan Long Zai Tian kepada raja, dia tentu saja tidak berusaha keras. Lagi pula, dia juga takut akan balas dendam Long Zai Tian dan berharap Long Zai Tian akan dihukum berat oleh pengadilan kekaisaran. Akan lebih baik jika dia bisa dieksekusi. Seperempat jam kemudian, dia selesai menulis tugu peringatan dan mengucapkan mantra untuk mengirimkan slip giok. Suara mendesing. Slip batu giok berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan langsung melesat tinggi ke langit, terbang menuju ke arah pengadilan kekaisaran. Setelah melakukan semua ini, dia menghela nafas lega seolah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Dia memandang Ji Tian Xing dengan mata memohon dan berkata, Ji Tian Xing, saya telah melakukan apa yang Anda minta. Sekarang, saatnya bagimu untuk memenuhi janjimu dan menyingkirkan serangga berbisa ilahi untukku. Ji Tian Xing meliriknya dan mencibir, aku berkata bahwa aku akan menyingkirkan serangga berbisa ilahi untukmu, tetapi tidak sekarang. Jangan khawatir, tunggu pengadilan kekaisaran berurusan dengan Long Zai Tian. Setelah masalah ini selesai, aku akan menemukanmu. Setelah mengatakan itu, dia menyingkirkan altar serangga berbisa seribu dan tahta giok roh, berbalik dan terbang ke langit, meninggalkan kota Mang. Yu Tian Hong berbaring di tembok kota, melihat sosoknya yang pergi. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dia sangat cemberut hingga hampir menjadi gila. Setelah sekian lama, ketika sosok Ji Tian Xing menghilang ke Cakrawala, dia berbalik. Dia menoleh dan melihat ke gerbang kota, kelebih dari 10 ribu orang di jalan. Tapi sejauh matanya bisa melihat, dia melihat bahwa mata semua orang dipenuhi dengan kekecewaan dan penghinaan yang mendalam. Bahkan para bawahan dan tentara yang setia kepadanya pun memandangnya dengan dingin dan acuh-ta'acuh. Tidak ada lagi jejak rasa hormat di mata mereka. Adegan ini membuat Yu Tian Hong semakin marah. Dia melambaikan tinjunya dengan marah dan menghancurkannya di tembok kota di bawahnya. Ledakan. Di tengah kebisingan yang memekakkan telinga, tembok kota dihancurkan oleh tinjunya. Lebih dari separuh tembok kota runtuh, dan batu batas serta batu beterbangan kemana-mana. Warga sipil dan tentara yang tak terhitung jumlahnya ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Dalam sekejap mata, lebih dari sepuluh ribu orang berkumpul di gerbang kota berpencar seperti burung dan binatang buas. Jalanan menjadi kosong. Hati Yu Tian Hong seperti abu mati. Dia diam-diam mengedarkan energinya dan mereformasi tubuhnya. Segera, kaki dan kakinya pulih. Dia berjalan menuruni tembok kota dengan linglung dan terhuyung-huyung menuju mansion tuan kota. Ada lebih dari tiga ratus penjaga di tembok kota, dan lebih dari selusin kapten dan komandan penjaga. Tapi semua orang menatapnya dengan mata yang rumit. Tidak ada yang datang untuk membantunya, dan tidak ada yang peduli padanya. Jenderal Ilahi dari Wilderness Barat telah menjadi begitu sunyi. Segera, lima hari berlalu. Larut malam pada hari kelima, Ji Tian Xing kembali ke Istana Kaisar di kota Zhongshu. Dia bermeditasi di dalam ruangan dan menggunakan puluhan batu roh untuk memulihkan kekuatan sihirnya. Beberapa jam kemudian, langit cerah. Ji Tian Xing menyelesaikan meditasinya dan berjalan keluar ruangan. Rencananya hampir selesai. Lusinan keluarga bangsawan di Zhongshu dan Jenderal Ilahi dari Hutan Belantara Barat telah bersama-sama mengekspos Long Zaitian ke pengadilan Kekaisaran. Sepuluh hari telah berlalu. Saya percaya Kaisar Kekaisaran telah memikirkan bagaimana menangani masalah ini. Dia berpikir sendiri. Dia akan mengirim slip giok ke Long Yun Xiao untuk menanyakan tentang situasi pengadilan Kekaisaran. Tetapi pada saat ini, suara komandan penjaga datang dari luar pintu. Melapor kepada Tuan Wilayah, Yang Mulia Kaisar telah datang berkunjung. Dia menunggumu di ruang kerja. Dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan tersenyum. Dia berkata pada dirinya sendiri, Haha, aku baru saja berbicara tentang dia dan dia sudah datang untuk mencariku. Mengenai masalah berurusan dengan Long Zaitian, Long Yun Xiao bahkan lebih cemas dariku. Ketika dia bergegas ke ruang kerja, dia melihat Long Yun Xiao berdiri di ruang kerja dengan setumpuk dokumen emas gelap bertatahkan batu giok di tangannya. Melihatnya memasuki ruang kerja, Long Yun Xiao tersenyum. Matanya berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat, Tian Xing, dari mana saja kamu. Mengapa saya tidak melihat Anda selama 10 hari? Anda tidak tahu, tetapi dalam 10 hari ini, banyak hal indah telah terjadi di Song Su. Ini benar-benar menghancurkan bumi dan mengejutkan. Anda benar-benar melewatkannya. Sayang sekali. Long Yun Xiao selalu menjadi orang yang mantap, berbudaya, dan halus. Jarang baginya untuk menjadi bersemangat dan gelisah seperti ini. Ji Tian Xing melihat reaksinya dan menebak alasannya. Dia bertanya dengan senyum main-main, Kaisar, sesuatu yang bisa membuatmu begitu bersemangat pastilah luar biasa. 1130 Kata-kata Ji Tian Xing mengejutkan Long Yun Xiao. Dia segera menarik kegembiraannya dan tersenyum masam. Tian Xing, masalah ini bukan masalah kecil dan melibatkan banyak orang. Bagaimana bisa Kaisar membuat keputusan yang begitu terburu-buru? Bahkan jika pengadilan Kekaisaran ingin menghukum Long Zaitian, mereka harus menyelidiki dengan jelas dan mengkonfirmasi semua bukti sebelum mereka dapat membuat keputusan. Mendengar dia mengatakan ini, Ji Tian Xing mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti, saya mengerti. Pengadilan Kekaisaran harus berhati-hati dan berhati-hati dalam membuat keputusan apapun. Selain itu, masalah ini menyangkut para pangeran Istana Kekaisaran, serta dua keluarga besar dan keluarga kaya dan berkuasa yang tak terhitung jumlahnya. Hampir seperempat dari keluarga bangsawan klan manusia terlibat dalam masalah ini. Bahkan jika pengadilan Kekaisaran menggunakan seluruh kekuatan mereka, tidak mungkin untuk menyelidiki dengan jelas dalam waktu 10 hari. Dalam hal ini, pengadilan Kekaisaran harus menunggu setidaknya 1 atau 2 bulan untuk menghukum dan menghukum Long Zaitian. Long Yun Xiao berpikir sejenak dan mengangguk, Kaisar Kekaisaran sangat mementingkan masalah ini. Dia telah menyelidiki masalah ini selama beberapa hari terakhir dan memperlakukannya sebagai prioritas utama pengadilan Kekaisaran. Meski tidak memakan waktu selama 2 bulan, pasti akan memakan waktu sebulan. Saat dia berbicara, dia meletakkan setumpuk dokumen di depan Ji Tian Xing. Tian Xing, jangan cemas. Long Zaitian tidak akan bisa kabur kali ini. Kita hanya perlu menunggu hasilnya dengan sabar. Ini semua adalah dokumen yang telah disetujui oleh pengadilan Kekaisaran tentang masalah ini. Itu melibatkan keluarga Duanmu, keluarga Murong, Jenderal Ilahi dari Wes Wastelen, dan lusinan Tuan Kota dan leluhur dari keluarga kaya dan berkuasa. Kaisar Kekaisaran sangat marah. Dia menyatakan di depan umum bahwa dia akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan menanganinya secara tidak memihak. Dia tidak akan membiarkan klan manusia terus dirusak. Dalam 10 hari ini, pengadilan Kekaisaran telah menangkap para pemimpin dari ratusan pasukan, termasuk Tuan Kota dan leluhur. Seluruh kota naga terbang dikelilingi oleh tentara Kekaisaran Pengadilan Kekaisaran. Pasukan di bawah komando Long Zaitian semuanya ditahan oleh pengadilan Kekaisaran. Istana naga terbangnya juga disegel dan semua kekayaannya disita oleh pengadilan Kekaisaran. Selain itu, bahkan Long Zaitian sendiri dipanggil kembali oleh pengadilan Kekaisaran dalam semalam dan dipenjarakan di ruang rahasia, tidak diizinkan keluar. Seluruh wilayah tengah tahu bahwa Long Zaitian, pohon besar ini, telah tumbang. Gulma yang mengelilingi bawahannya semuanya telah disingkirkan. Tidak peduli bagaimana pengadilan Kekaisaran berurusan dengannya pada akhirnya, dia benar-benar tamat. Kekuatan yang dia bangun selama separuh hidupnya akan hancur total. Long Yun Xiao memberitahu Ji Tian Xing tentang apa yang terjadi dalam 10 hari terakhir dan memberitahunya tentang situasi saat ini di Provinsi Tengah. Setelah mendengarkan, Ji Tian Xing mengambil keputusan. Dia sedikit menganggup dan berkata, perkembangan situasi pada dasarnya sama dengan yang saya harapkan. Namun, akan selalu ada beberapa petunjuk tentang Long Zaitian yang mengendalikan dua keluarga aristokrat, Jenderal Ilahi Baren Barat dan keluarga kaya dan berkuasa. Saya tidak percaya bahwa pengadilan Kekaisaran dan Kaisar Kekaisaran tidak tahu apa-apa. Long Yun Xiao menahan kegembiraannya dan berkata dengan ekspresi muram, itu benar. Beberapa tahun yang lalu, Kaisar yang berdaulat memperhatikan tanda-tanda itu dan secara kasar memahami masalah ini. Tetapi saya juga tidak tahu mengapa Kaisar tidak mengambil inisiatif untuk mengemukakan masalah ini, dia juga tidak memperingatkan Long Zaitian. Tian Xing, mungkinkah? Kaisar yang berdaulat sudah tahu tentang kejahatan Long Zaitian dan mungkin membengkokkan hukum untuk keuntungan pribadi dan bersikap lunak. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan mencibir, ini tidak sejauh membengkokkan hukum untuk keuntungan pribadi. Jika masalah ini diledakkan, bahkan jika Kaisar yang berdaulat melakukannya untuk dilihat dunia, dia masih akan menanganinya tanpa memihak. Saya hanya merasa tidak ada yang bisa menebak pikiran Kaisar yang berdaulat. Saya khawatir dia akan memberikan jalan keluar bagi Long Zaitian dan membiarkannya lolos dari kematian, memberinya kesempatan untuk kembali. Long Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi muram, itu benar. Tidak ada yang bisa menebak pikiran Kaisar yang berdaulat. Bahkan aku tidak bisa menebak pikirannya. Tapi jangan khawatir, bahkan jika Kaisar yang berdaulat mengampuni nyawa Long Zaitian, aku tidak akan melepaskannya. Ini adalah kesempatan terbaik bagiku untuk menghancurkannya sepenuhnya. Bagaimana saya bisa membiarkan dia memiliki kesempatan untuk kembali? Jitian Sing menganggup dan bertanya dengan ekspresi muram, apakah Kaisar yang berdaulat menyebutkan altar 10.000 Gu atau aku? Long Yun Xiao mengerutkan kening dan mengingat sejenak sebelum menganggup, Kaisar yang berdaulat tidak secara spesifik menyebutmu, tapi dia pernah menyebutkan masalah ini sekali di ruang belajar. Pada saat itu, hanya saya, guru kerajaan, dan Kaisar yang berdaulat yang hadir. Kaisar yang berdaulat menyebutkan altar 10.000 Gu, mengatakan bahwa itu adalah benda jahat kuno yang menyebabkan kepunahan rasgu. Item ini telah diwariskan hingga hari ini dan hanya akan membawa bencana bagi dunia. Itu harus dihancurkan untuk mencegah masalah di masa depan. Tutor Kekaisaran menyebutkan bahwa 10.000 Gu altar telah jatuh ke tanganmu. Dia percaya bahwa Anda akan memanfaatkannya dengan baik. Kaisar yang berdaulat tampaknya tidak setuju pada saat itu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Long Yun Xiao berhenti sejenak dan menambahkan, Aku bisa merasakan bahwa Kaisar yang berdaulat tampaknya sengaja menghindarimu. Bahkan ketika dia berurusan dengan Long Zaitian, dia jarang menyebutmu. Jitian Xing mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum mengungkapkan senyum main-main. Dia bergumam, Mungkin, Kaisar yang berdaulat ingin melindungiku. Dia tidak ingin aku menjadi pusat perhatian dan menjadi sasaran kritik publik. Itu mungkin. Long Yun Xiao mengangguk setuju. Selanjutnya, mereka berdua berbicara tentang beberapa hal sepele lainnya. Mereka semua tentang pengadilan Kekaisaran dan Benua Tengah. Pada akhirnya, keduanya mencapai konsensus. Long Yun Xiao membungkuk dan hendak pergi. Tian Xing, aku akan mengawasi pengadilan Kekaisaran. Aku tidak akan memberi Long Zaitian kesempatan untuk kembali. Dia telah melakukan banyak persiapan sebelumnya dan menghilangkan banyak bukti dan saksi dalam upaya untuk mengurangi kejahatannya. Namun, saya akan mengawasinya sehingga dia tidak bisa bertindak sembarangan. Anda tidak perlu khawatir tentang pengadilan Kekaisaran. Sabar saja menunggu hasilnya. Jitian Xing mengangguk dan berkata, Oke, saya ingin Anda lebih memperhatikan negara bagian tengah dan pengadilan Kekaisaran. Jangan biarkan Long Zaitian melarikan diri. Long Yun Xiao menanggupkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan ruang kerja. Jitian Xing duduk sendirian di ruang kerja. Dia mengambil setumpuk dokumen di atas meja dan membacanya satu per satu. Setelah sekitar satu jam, dia selesai membaca sebagian besar dokumen. Pada saat ini, komandan penjaga datang ke pintu dan melaporkan dengan hormat, melapor kepada penguasa wilayah, pangeran klan air, Tai Yi, telah datang berkunjung. Jitian Xing segera meletakkan dokumen itu dan mengangkat alisnya. Dia tersenyum dan berkata, ada acara apa hari ini? Long Yun Xiao baru saja pergi, dan sekarang Tai Yi ada di sini. Saya juga punya sesuatu untuk mencarinya. Nyaman baginya untuk datang. Setelah mengatakan itu, dia meminta komandan penjaga untuk membawa Tai Yi ke ruang kerja. Tidak lama kemudian, Tai Yi dipimpin oleh komandan penjaga ke pintu ruang kerja. Begitu memasuki ruang kerja, dia tersenyum dan berkata kepada Jitian Xing, Tian Xing, saya sudah lama ingin mengunjungi Anda dan menanyakan beberapa hal kepada Anda. Ketika saya mendengar bahwa Anda keluar dari pengasingan, saya bergegas. Jitian Xing berdiri untuk menyambutnya dan menyapanya. Setelah keduanya bertukar sapa, mereka duduk dan mengobrol sambil minum teh. Tai Yi menatapnya dengan mata berbinar dan berkata dengan emosi, Aku khawatir tidak akan mudah bagimu untuk berurusan dengan pangeran ketiga. Saya tidak menyangka Anda begitu kuat sehingga Anda langsung menggunakan kartu truf Anda dan mengambil hartanya. Terima kasih.